Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat menonton Jangan lupa subscribe channel saya Agar anda selalu mendapatkan notifikasi Video-video terbaru dari saya Pada kesempatan ini saya akan membahas tutorial Mengenai cara membuat Websistem Informasi Laboratorium Ada pun caranya disini Saya akan masuk di web browser saya Google Chrome Kemudian saya akan mendownload aplikasi Serta database nya Nanti saya akan sediakan link nya di deskripsi Sehingga anda juga bisa mendownload nya Kemudian ini database nya Sudah terdownload tinggal aplikasinya Yang belum kita tunggu dulu Sampai aplikasinya ini Sudah terdownload kemudian ketika Sudah terdownload seperti ini kemudian anda Klik kanan disitu pada project nya Lalu nanti akan Ada tulisan disitu Tulisannya yaitu Show in folder Kemudian setelah Masuk kemudian anda buatkan Disitu folder baru namanya S-I-M-L Kemudian database dan aplikasinya Anda cut saja Lalu anda Pasti ke dalam folder tersebut Kemudian anda buatkan Folder baru lagi di dalamnya Namanya database Kemudian Setelah anda buatkan foldernya Lalu database yang itu Kemudian anda masukkan ke dalam folder tersebut Kemudian anda ekstrak aplikasinya Ada pun passwordnya yaitu www.stockcoding.com Kemudian anda Disini saya akan copy saja passwordnya Kemudian anda ok Setelah itu anda masuk di database nya Kemudian anda ekstrak juga database nya Password nya sama dengan yang tadi Saya tinggal paste saja Kemudian anda klik ok Kemudian ini folder S-I-M-L nya anda cut saja ya Lalu anda masuk di localist C Sam Kemudian ht-docs Kemudian anda paste ke dalam folder ht-docs Setelah itu anda aktifkan Atau nyalakan Sam control funnel nya Kemudian setelah masuk Seperti ini Anda nyalakan apache dan mysql nya Sampai hijau Kalau sudah hijau itu sudah jalan Lalu anda masuk lagi di web browser Kemudian anda klik di searching nya Atau tulis di searching nya Localhost phpmyadmin Kemudian setelah itu anda klik Ada disitu tulisan new Kemudian setelah itu anda buatkan Database nya namanya S-I-M-L S-I-M-L Kemudian anda create Lalu anda import Disitu ada tulisan import Yang paling atasnya itu Anda klik import Terus setelah itu anda klik Choose file Kemudian anda pilih file nya Di database nya tadi Saya akan masuk di Database nya ya Kemudian S-I-M-L 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 Kemudian anda scroll ke bawah Lalu anda klik go Kita tunggu sampai proses pengupload Database nya itu selesai ya Oke ini sudah selesai Proses pengupload Kemudian anda klik tab baru Lalu anda tulis disitu Localhost Terus garing Terus seperti nama folder Yang telah anda buat tadi Yaitu S-I-M-L Terus di airi dengan garing Lalu anda enter Ini terjadi error Karena disini masih menggunakan MySQL Kita harus meng-conver terlebih dahulu Cara meng-conver nya Dengan menggunakan aplikasi Converter MySQL to MySQL Nanti saya juga akan Sediakan link nya di deskripsi Sehingga anda juga bisa Mendownload nya Kemudian anda gunakan Untuk meng-conver File-file Daripada Project ini Kemudian setelah masuk Di aplikasinya Ini Lalu anda klik Conver ID Rectory Lalu anda masuk Di ini Di Computer Localist C Sam Htdocs Lalu anda copy itu ya File nya itu Yang paling atas itu Alamat file nya Kemudian anda Paste Alamat file atau alamat Directory Kemudian update file nya Anda klik yes Lalu anda start Conver Oke Ini sudah proses Di itu Conver Dan ini sudah Selesai di convert Namun disitu Masih terjadi error Mungkin Anda kelihatan ya Caranya Atas error nya Anda masuk Di sublime text Kemudian anda Pilih Disitu Masuk di File Terobain file Terus anda cari Jadi error nya itu Disini ya Di config Terus db Kalau anda Masuk di S.Email Foldernya itu Convict db.php Kemudian itu Yang ini ya Ini kurang tanda kutip Di depan Terus di belakang juga Kurang tanda kutip Terus anda Control S Save Oke ini Error nya sudah hilang Kemudian saya akan coba login ya Basic in Username nya admin Password nya admin ya Kemudian Sign in Masuk Oke Kemudian setelah masuk Ini sudah masuk Disini ada Menu dashboard ya Dashboard nya seperti ini Modelnya Ada informasi Terus ada juga Gallery Ada about as Atau tentang Saya akan masuk di dashboard Disini Ada user Menu user Anda bisa buatkan User baru Guru Ini guru juga ada Terus Siswa Anda bisa create buat Nama pengguna baru Perangkat alat Ada alat laboratorium Akademik Terus Ini Bisa anda buat jenis perangkat Terus Di akademik Ada kelas Ada juga Semester Ada tahun Ajaran Terus Ada juga Ini jenis penilaian Kemudian Nilai Nilainya juga ada Jadwal laboratorium Anda bisa Jadwal Kemudian Modul pembelajaran Kita bisa mengupload Modulnya Lalu Ini ada Downloadnya juga Kita bisa mendownload Kemudian Galeri Kemudian Modul pembelajaran Download Modul galeri Seperti ini Modul galeri Kita bisa Create Kita buatkan Galeri baru Oke Ini bisa kita otak-atik Kodingannya Kita ubah Sesuai dengan Keinginan kita Dalam Pembuatan Proses pembuatan Web Sistem Informasi Laboratorium Oke Mungkin cukup sekian Informasi Atau Cara Membuat Sistem Informasi Laboratorium Yang bisa Saya sampaikan Kepada Anda Semoga Bermanfaat Like video ini Jika Anda Suka Comment Jika Anda Ingin Memberikan Saran Yang Bermanfaat Dan Share Kepada Teman-teman Anda Jika Anda Ingin Berbagi Ilmu Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh